Intro Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas struktur keruangan dan perkembangan kota. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kota? Bagaimana ciri-ciri kota? Nah, apakah kawasan yang memiliki bangunan tinggi, terdapat kegiatan pemerintahan, kegiatan jasa dan ekonomi dapat dikatakan sebagai kota? Nah, kota terbentuk dari perkembangan desa yang semakin lama semakin berkembang. Berkembangnya pemukiman ini diiringi dengan meningkatnya fasilitas-fasilitas umum. Seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, transportasi, dan sebagainya. Lalu, bagaimana suatu daerah dapat dikatakan sebagai kota? Apa yang membedakan antara kota satu dengan kota lainnya? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kota dianggap sebagai daerah yang mengalami kemajuan cepat. Kehidupan kota sangat heterogen. Kondisi tersebut dibuktikan dengan keragaman latar belakang penduduk, jenis pekerjaan, dan kebiasaan penduduk. Penduduk kota hidup berdampingan dengan segala perbedaan dan kepentingan. Menurut Bintarto, kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan serata ekonomi yang heterogen serta materialistis. Lalu, bagaimana kita mengenali suatu daerah termasuk daerah kota? Kota memiliki karakteristik fisik dan karakteristik sosial. Ada pun karakteristik fisik kota meliputi tersedia banyak pusat layanan ekonomi, terdapat tempat wisata dan area olahraga, terdapat gedung-gedung pemerintahan, terdapat alun-alun, dan area parkir cukup memadai. Sementara itu, karakteristik sosial kota meliputi masyarakat bersifat heterogen, terjadi kesenjangan sosial antara penduduk miskin dan kaya, mata pencaharian penduduk di bidang non-agraris, hubungan kekerabatannya mulai pudar, bersifat individualis dan materialistis, serta pandangan hidup lebih rasional. Kota dengan segala aktivitas dan dinamika sosialnya akan senantiasa mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut akan memberikan dampak dan manfaat bagi kehidupan. Tahapan perkembangan kota antara lain, eopolis, polis, metropolis, megapolis, trianapolis, dan nekropolis. Yang pertama, tahap eopolis. Tahap ini merupakan awal pembentukan benih sebuah kota yang dicirikan dengan adanya perkampungan. Kegiatan masyarakat pada tahap ini masih terfokus pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Tahap selanjutnya, tahap polis. Tahap ini dicirikan dengan munculnya pasar di tengah perkampungan, serta mulai berdirinya industri kecil. Kemudian, tahap metropolis. Pada tahap ini, kenampakan struktur ruang kota sudah berkembang cukup besar. Pengaruh kota sudah terasa hingga daerah sekitarnya, sehingga banyak ditemukan kota satelit atau daerah penyokong kota utama. Tahap perkembangan kota selanjutnya, yaitu tahap megapolis. Tahap ini dicirikan dengan perilaku manusia di atasnya yang hanya berorientasi materi. Sistem birokrasi yang buruk dan standarisasi produk lebih dipentingkan pada tahap ini. Yang kelima, tahap trianopolis. Tahap ini merupakan awal kehancuran suatu kota. Kondisi perdagangan mulai menurun secara signifikan. Terjadi berbagai kekacauan, kemacetan lalu lintas, dan tingginya angka kriminalitas. Yang terakhir, tahap nekropolis. Tahap ini disebut juga the city of death, yaitu kehancuran total kota karena berbagai faktor seperti kelaparan, perang, bencana, atau sistem tata kota yang buruk. Kenyamanan sudah tidak ditemukan pada kota seperti ini. Kota mulai ditinggalkan penduduknya dan menjadi kota mati. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan struktur keruangan kota. Struktur ruang kota merupakan gambaran pemanfaatan ruang kota atau lahan untuk kepentingan hidup penduduk di dalamnya. Struktur ruang kota berbeda dengan desa, yang keadaannya lebih kompleks dan teratur. Struktur ruang kota merupakan hasil bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan sebagai tempat hidupnya, sehingga struktur ruang kota juga merupakan hasil kemajuan budaya manusia. Terdapat beberapa teori tentang struktur ruang kota yang sangat populer, diantaranya teori struktur ruang kota konsentrik, sektoral, dan inti ganda. Yang pertama, teori konsentris. Teori ini dikemukakan oleh Ernest W. Barges. Barges melakukan penelitian di kota Cicago, Amerika Serikat pada tahun 1925. Penelitian ini menghasilkan teori perkembangan kota yang dimulai dari pusat kota, kemudian meluas ke pinggiran kota karena penduduk yang bertambah. Teori konsentris terdiri atas lima zona. Zona nomor satu disebut daerah pusat kegiatan atau CBD. CBD ini merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik kota, sehingga pada zona ini terdapat bangunan utama untuk kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jaringan transportasi dari berbagai daerah memusat ke zona ini dan dapat dikatakan bahwa zona ini merupakan zona dengan aksesibilitas yang tinggi. Zona nomor dua disebut zona peralihan atau transit zone. Semakin menjauh dari zona pusat kegiatan, daerahnya mengalami penurunan kualitas lingkungan pemukiman. Seringkali zona ini terdapat pemukiman kumuh dan kriminalitas yang tinggi, yang sebagian besar penduduknya adalah penduduk miskin. Selanjutnya, zona nomor tiga disebut zona pemukiman kelas proletar. Zona ini banyak ditempati oleh para pekerja yang bekerja di pusat kegiatan maupun pada zona nomor dua. Kondisi pemukiman lebih baik meskipun dari segi perekonomian bawah ke menengah. Zona nomor empat disebut zona pemukiman kelas menengah. Zona ini dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah ke atas. Kondisi ekonomi pada zona ini lebih stabil bila dibandingkan dengan zona lainnya sehingga keteraturan pemukiman yang cukup tinggi. Terakhir, zona nomor lima yang disebut zona penglaju atau komuters merupakan daerah batas antara desa dan kota. Yang kedua, teori sektoral. Teori sektoral merupakan perkembangan dari teori konsentris. Teori ini juga merupakan hasil penelitian di kota Cicago. Penelitian lanjutan ini dilakukan oleh Hammer Hoyt pada tahun 1939. Hoyt berpendapat bahwa pengelompokan penggunaan lahan kota menunjukkan pertumbuhan kota tidak mengikuti zona-zona secara konsentris, tetapi membentuk sektor-sektor yang lebih bebas. Pendapat Hoyt tentang struktur kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, daerah yang memiliki harga atau sewa tanah tinggi biasanya terletak di luar kota. Yang kedua, daerah yang memiliki sewa tanah dan harga tanah rendah merupakan jalur-jalur yang bentuknya memanjang dari pusat kota ke daerah perbatasan. Yang ketiga, zona pusat adalah daerah pusat kegiatan. Yang terakhir, teori inti ganda. Haris dan Ulman merupakan orang yang mengemukakan teori inti ganda. Pada teori inti ganda menjelaskan bahwa kota memiliki beberapa inti yang terletak di dekat pusat-pusat kegiatan lain. Pertumbuhan kota dimulai dari suatu pusat yang terbentuk secara kompleks. Pusat yang terbentuk secara kompleks tersebut akan mendorong terbentuknya kota-kota yang ada di sekelilingnya sebagai kutub pertumbuhan. Kutub-kutub tersebut terus berkembang sesuai dengan penggunaan lahan yang fungsional dan membentuk struktur kota yang memiliki sel pertumbuhan. Perkembangan kota tersebut dapat berupa sekolah, perguruan tinggi, industri, pelabuhan, terminal, pusat ekonomi, dan lainnya. Hal yang menjadi pertimbangan adalah keuntungan ekonomi yang menjadi dasar dalam penggunaan lahan secara mengelompok. Misalnya, suatu lahan memiliki nilai ekonomi yang strategis karena dekat dengan sumber daya manusia, lokasi pemasaran tepat, didukung dengan sarana transportasi, maka lahan yang ada di sekitarnya akan cepat berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan baru. Kemudian, potensi kota. Kota memiliki daya tarik tersendiri dalam memikat penduduk yang berada di daerah lain, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan politik. Kota memiliki potensi dalam menyeujahterakan masyarakatnya. Adapun potensi kota meliputi potensi ekonomi, potensi sosial budaya, dan potensi politik. Seperti yang kita ketahui bahwa luas lahan pertanian di kota terbatas. Kondisi tersebut memengaruhi potensi ekonomi kota yang berorientasi pada sektor non-agraris. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi di kota lebih beragam dibandingkan di desa. Kota mengembangkan kegiatan ekonomi seperti industri dan pelayanan jasa. Untuk potensi kota di bidang sosial dan budaya terkait dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan penggunaan teknologi modern. Yang terakhir, potensi politik. Politik merupakan bagian penting dari kota. Potensi politik kota terkait dengan pusat administrasi dan pusat pemerintahan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai struktur keruangan dan perkembangan kota. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.